Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel e-hour weather camis Oke sampai situ untuk video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan pintu seliding garasi untuk lahan garasi sempit pokoknya pintu ini sangat praktis sekali untuk digunakan atau dipasangkan ke lahan garasi yang sangat sempit ya dan juga pintu ini sangat praktis sekali kita tinggal dorong saja dan itu ini akan otomatis langsung menikung mengikuti realnya Oke langkah pertama kita akan potong dulu dan untuk bahannya ini saya menggunakan holopat kali enam galvanis yang ketebalan 1,5 mm ini cukup lumayan tebal sebut YouTube untuk ukuran ketebalan 1,5 cm langkah pertama kita akan buat bingkai dulu sesuai ukuran dan kita pakai ukuran lebarnya 70 cm dan ini tingginya sekitar 150 cm untuk ukuran ini bisa disesuaikan ya tergantung kebutuhan kita dan untuk jarot tengahnya saya menggunakan hologal panis juga dan ini ukurannya adalah 4x2 cm ya untuk ketebalannya kita kurangin supaya bebannya tidak terlalu berat yaitu adalah 1,2 mm dan ini ini juga sudah cukup lumayan tebal ya untuk jarak kosongannya saya memakai jarak kosongan 3 cm ya untuk kosongannya oke dilanjut untuk proses pengelasan engsel di sini saya menggunakan engsel handerson engsel dengan handerson ya sahabat YouTube ukurannya sekitar 78 cm oke untuk rail bawah saya menggunakan siku 4x4 dan juga PH16 full untuk ukuran diameternya kita buat dulu ukuran 1 meter kali 1 meter dan untuk derajat lengkungannya ini sekitar 90 derajat ya sahabat YouTube untuk rail atasnya saya menggunakan roda water pump seperti biasa dan juga plat ukuran 3 cm dan ketebalannya sekitar 5 mm dan untuk bingkainya juga menggunakan lopat kelinam ya seperti biasa dan untuk roda bawah kita custom kita akan bor dulu bagian atasnya dan rodanya ini adalah roda ukuran 8 yaitu roda behel atau roda beton kita bolongin atasnya dan kita akan masukkan si as derajat ukuran 16 mili kalau untuk ini sahabat YouTube bisa pilih sendiri mau ukuran berapa tapi kita selalu pakai yang 16 mili supaya lebih besar ya supaya lebih kuat dan nantinya akan menjadi seperti ini sahabat YouTube kita sudah alaskan untuk as derajatnya ukuran 16 mili kita langsung saja untuk proses finishing kita akan dempul menggunakan dempul avagloss supaya menutup untuk celah-celah bekas lasan dan bekas celah-celah ini ya si hollow ini supaya tertutup dan tidak akan masuk air dan dilanjut kita akan cetasar untuk pagar ini yaitu menggunakan cetasar khusus galvanis yaitu adalah aktif primer dari nippon pine untuk harganya sendiri ini sekitar 100 ribu ya ada dua ada dapat dua seperti ini ada cairan agditipnya untuk menyampur si aktif primer ini semprotnya secara memiliki rata supaya nantinya hasilnya bagus dan nantinya cet warnanya akan menempel kuat di besi galvanis ini baik ini di sekut youtube setelah proses pemasangan selesai dan ini hasilnya pintu dorong garasi di lahan sepit sangat praktis sekali dan sangat enteng sekali ya dan ini dijamin rodanya tidak akan anjlok walaupun kita dorong kencang ataupun lambat ini sangat enak sekali dan sangat praktis ya selamat menikmati oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi channel lebih baik untuk yang mau pemesanan dan untuk bertanya-tanya silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.